Terbujilasang Buddha, Namo Buddhaya Ya malam hari ini kembali kita bersama-sama dengan Pusdiklat Kusalarama untuk melakukan diskusi Dhamma dan sesuai apa yang telah di broadcast saya diminta oleh Panitia untuk membahas tentang asal-usul manusia terutama menurut Buddhisme menurut ajaran Sang Buddha Ya sebenarnya topik seperti ini sudah sering dibahas tetapi ya kita akan diingatkan kembali berkaitan dengan asal-usul manusia menurut agama Buddha tetapi dengan cara pandang yang bisa jadi berbeda berbeda dari apa yang umumnya disampaikan Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian seperti yang kita ketahui bahwa kehidupan manusia itu memang misteri menjadi banyak pertanyaan mengapa? karena kita pada umumnya tidak tahu dari mana kita berasal dan kita pun juga tidak tahu kemana setelah kita meninggal dari mana kita berasal kita tidak tahu ya setelah kita kita sekarang hidup dan kemana kita akan pergi juga kita tidak tahu maka dua hal ini menjadi sesuatu yang dipertanyakan oleh hampir setiap manusia sebenarnya kita berasal dari apa? itu yang pertama yang kedua apa yang terjadi yang akan terjadi setelah kita meninggal kita tiada nah dua pertanyaan ini sering kita tanyakan nah yang akan kita bahas adalah yang pertama sebenarnya kita manusia itu berasal dari mana? asal-usul manusia itu berasal dari apa? secara sekilas ya kita tahu bahwa kita berasal dari orang tua kita ya kalau dalam agama Buddha kelahiran sebagai manusia ini disebabkan karena tiga hal dari apa yang tampak yang pertama adalah karena ada faktor seorang ibu sedang subur yang kedua ada percampuran antara pria dan wanita ya percampuran buah antara pria dan wanita yang ketiga karena ada gandabah atau dengan kata lain ada padisandivinyana ada kesadaran penghubung kalau ketiganya ini bergabung maka akan muncul kelahiran yang dalam hal ini adalah kelahiran manusia tetapi ada pertanyaan lain sebenarnya manusia awal itu dari mana? itu dipertanyakan oleh sains maupun oleh agama nah secara sains secara ilmu pengetahuan umumnya dipercaya bahwa manusia ini awal-awalnya itu berasal dari Afrika nah kita dikatakan manusia ini memiliki banyak spesies ada sekitar 15 sampai 20 spesies yang kesemuanya itu berasal dari Afrika mengapa demikian? karena selama ini sampai sekarang ini fosil manusia yang ditemukan yang tertua itu berasal dari Afrika nah sehingga umumnya secara sains secara ilmu pengetahuan manusia berasal dari Afrika sekitar 6 juta tahun yang lalu karena fosil yang tertua ini ditemukan atau katakan berumur sekitar 6 juta tahun yang lalu yang itu berasal dari Afrika ada sekitar 15-20 spesies nah sekarang yang bertahan cuma 1 spesies yaitu homo sapiens kita-kita ini jadi ternyata manusia itu juga banyak spesiesnya tentu lebih banyak binatang lebih banyak tertumbuhan kalau binatang tidak terhitung bahkan dalam satu jenis pun misalnya burung pun ada banyak sekali spesies serangga banyak sekali spesies tetapi manusia yang sampai sekarang ditemukan sekitar 15-20 spesies dan yang bertahan itu adalah homo sapiens kita-kita ini nah semua manusia yang sekarang ada itu adalah satu spesies homo sapiens maka sang buddha di dalam wasita suta juga pernah mengatakan bahwa berbeda dari tertumbuhan dan juga binatang yang memiliki banyak spesies ternyata manusia itu hanya punya satu spesies itu disebutkan oleh sang buddha di dalam wasita suta sutan hibata dan ini seiring sesuai dengan apa yang ditemukan oleh yaitu sains bahwa sekarang hanya ada satu spesies manusia yaitu homo sapiens walaupun awalnya sebenarnya juga ada beberapa yang tadi dikatakan 15-20 spesies nah kemudian menurut sains manusia ini juga mengalami perkembangan yang dikatakan diawali dari bahwa nenek moyang manusia itu kalau menurut Darwin menurut sains itu berasal dari semacam binatang kerah besar dari kerah besar kemudian berevolusi yang mengalami perubahan yang sifatnya adalah dalam jangka waktu yang puanjang sekali sehingga kemudian menjadi sekarang yang sekarang kita manusia modern nah jadi diawali dari spesies dari spesies manusia yang seperti kerah besar dengan diketemukan yaitu tulang manusia terutama kepala tengkorak manusia yang yang mempunyai size mempunyai ukuran bentuk yang berbeda yang yang seperti monyet kemudian berubah-berubah sampai yang sekarang manusia secara modern dan juga mereka menemukan bahwa secara yaitu behavior atau secara berlaku juga mengalami perubahan jadi yang awalnya itu manusia dikatakan berjalan bukan dengan dua kaki ya seperti monyet seperti kerah kemudian lama-kelamaan setelah beberapa juta tahun dikatakan baru bisa berjalan dengan menggunakan dua kaki yang awalnya mereka hidup dengan berburu kemudian lama-kelamaan sampai sekarang kita hidup yaitu settle down kita hidup seperti sekarang ini ada perkembangan secara behavior juga ada perkembangan secara peradaban juga ada perkembangan nah secara sains adalah demikian tetapi bagaimana secara agama nah secara agama manusia secara umum ya secara umum terutama agama yang yang berasal dari Abraham ya kita tahu bahwa secara secara umum bahwasannya artinya secara agama bahwasannya manusia ini diciptakan oleh Tuhan diciptakan oleh katakan kekuatan luar nah dikatakan manusia awal dikatakan sebagai Adam ya sebagai Adam yang tinggalnya yang tinggalnya di surga nah di sebuah taman namanya Taman Eden nah yang mana awalnya diciptakan dari tanah liat dibentuk seperti manusia kemudian ditiupkan angin nah kemudian muncullah yaitu katakan terciptalah manusia nah kemudian selain menciptakan Adam sebagai pria juga menciptakan yaitu wanita yaitu Hawa ya yang diciptakan dari tulang rusuk Adam nah jadi kalau menurut agama secara umum demikian diciptakan oleh Tuhan yang awalnya dari tanah liat kemudian diberi katakan roh di sana ya ditiup oleh ditiup dengan angin nah kemudian terciptalah manusia nah lantas bagaimana dengan agama Buddha nah ini yang menjadi pertanyaan karena sebenarnya kalau kita perhatikan agama Buddha itu tidak tidak banyak membahas bahkan boleh dikatakan tidak menekankan untuk mengetahui sebenarnya kita manusia itu dari mana tidak ditekankan karena ajaran Sang Buddha itu lebih menekankan pada bagaimana sekarang saat ini kita mengakhiri tuka yang ditekankan oleh guragung kita Sang Buddha bagaimana saat ini sekarang manusia kita terlahir sebagai manusia kemudian berusaha untuk mengakhiri penderitaan tetapi walaupun demikian ada referensi ada referensi yang berkaitan dengan bagaimana manusia yang sekarang ini ada nah referensi tersebut bisa kita temukan bisa kita baca di dalam aganya suta nah khutbah salah satu khutbah yang bisa kita baca di dalam tiga nikaya terutama bagian yang ketiga nah disana ada sutran yang aganya suta yang memberikan referensi bagaimana manusia terutama yang ada di bumi ini boleh dikatakan tercipta atau keberadaan manusia itu bisa di traceback bisa ditejaki pada kehidupan pada yaitu planet bumi ini tetapi sebenarnya dalam aganya suta itu sendiri tujuan sang buddha memberikan penjelasan bagaimana ya kita bisa mengatakan asal usul manusia di bumi ini itu sebenarnya tujuannya bukan untuk memahami asal usul manusia tetapi adalah untuk memahami bagaimana apa yang sekarang dianggap sebagai kasta itu ada asal usulnya tetapi sebelum berbicara tentang kasta yang pada waktu itu berkembang di India pada zaman sang buddha kemudian sang buddha menceritakan bagaimana manusia yang ada di bumi ini di alam manusia ini awal mulanya berada itu diceritakan oleh sang buddha dalam yaitu aganya suta ini nah kalau kita melihat bagaimana manusia ini ada di bumi ini di alam manusia ini ada perbedaan dan juga ada kesamaan dengan sains kesamanya adalah seperti halnya sains manusia ini berevolusi manusia ini berubah itu kesamaannya baik secara fisik ada perubahan maupun secara perilaku juga ada perubahan tetapi ada perbedaannya kalau kita memperhatikan di dalam sains perubahannya itu malahan kalau kita perhatikan dari yang katakan buruk ya kita mengatakan buruk dalam artian karena ya mereka tidak mengenal budaya awalnya cara berpikir mereka juga masih primitif sekali kemudian lama-kelamaan menjadi modern jadi bisa dikatakan dari yang buruk kemudian menjadi baik tetapi di dalam akhirnya sudah ada perbedaan dimana kita memperhatikan awal manusia itu sebenarnya lebih baik tetapi dengan adanya berbagai macam kotoran batin ada keserakahan dan sebagainya maka berbagai macam hal yang buruk itu muncul nah ini perbedaannya tetapi secara yaitu evolusi ada kesamaan ada perubahan baik yaitu peradaban maupun perubahan secara perilaku ada perubahan yaitu baik di dalam sains maupun di dalam agama Buddha berkaitan dengan manusia lantas bagaimana Sang Buddha menceritakan tentang keberadaan manusia di alam manusia ini awal mulanya yang sekarang terutama adalah dikatakan bahwa menurut ya beliau menurut guragung kita Sang Buddha bahwa alam semesta ini sifatnya adalah mengembang dan mengempis mengembang dan mengempis nah kalau dalam bahasa palya adalah viwada dan sangwada nah viwada itu adalah mengembang sangwada adalah mengempis viwada sangwada viwada sangwada seperti halnya apa perut kita kembung kempis seperti nafas kita kembung kempis dan alam semesta dikatakan juga demikian mengembang dan mengempis nah dikatakan bahwa ada masa dalam jangka waktu yang lama sekali ada masa dimana alam semesta ini mengempis nah ketika mengempis kemudian alam semesta mengembang mengembang lagi nah ketika mengembang inilah kemudian terbentuklah yaitu bumi nah ini dijelaskan lebih lanjut di dalam yaitu visu di magia bahwasannya alam semesta itu mengembang dan mengempis dan ketika alam semesta itu mengempis nanti lama kelamaan sebenarnya sudah ada bumi sudah ada bumi tetapi lama-kelamaan kemudian matahari bertambah dari yang satu kemudian kedua tiga empat lima enam pada akhirnya adalah matahari menjadi tujuh nah ini juga berkaitan dengan salah satu sutta namanya sata surya sutta bahwa suatu kali suatu saat dalam jangka waktu yang sangat sangat lama suatu kali matahari menjadi pertama menjadi tujuh nah ketika matahari menjadi tujuh ini ketika karena alam semesta mengempis kemudian matahari menjadi tujuh kemudian terjadilah yaitu kebakaran dalam artian bumi ini meledak yang orang mengatakan dengan istilah kiamat nah ternyata yang meledak itu kalau kita melihat dari visu di maga itu tidak hanya satu bumi saja tetapi ternyata seratus ribu miliar tata surya itu meledak nah ini kalau dalam sains bisa dikatakan dengan yaitu big bang jadi suatu saat dikatakan alam semesta itu menjadi mengecil mengempis kemudian dengan tekanan yang maha dasyat kemudian meledak nah dikatakan ketika alam semesta meledak itulah kemudian yang dikatakan sebagai mengembang yang tadi mengempis meledak kemudian mengembang viwada nah dalam proses yang sangat lama muncullah bumi nah dikatakan jadi alam semesta itu akan ada hujan yang maha besar nah butiran butiran hujan itulah yang membentuk bumi nah jadi satu butir itu satu bumi jadi butirannya maha maha besar itu adalah bumi nah makanya di dalam aganya suta dikatakan awal mula bumi ini terbentuk itu semuanya adalah air nah jadi kalau kita berbicara tentang bumi yang bulat ya sebenarnya dalam agama buddha juga sama bumi itu bulat nah bisa ditengar dengan apa dengan awalnya itu ada butiran butiran air yang itu adalah membentuk bumi yang butiran air yang boleh dikatakan maha besar bumi ini yang berbentuk bulat yang berbentuk bulat yang awalnya itu adalah semuanya itu adalah air kemudian disebutkan bahwa umumnya makhluk-makhluk yang telahir di alam abbasara nah alam abbasara itu adalah salah satu alam brahma yang diperoleh dengan mencapai tingkat jana kedua mereka meninggal dari sana kemudian terlahir di bumi yang awal-awal terbentuk nah jadi umumnya makhluk-makhluk yang meninggal dari alam abbasara alam brahma kemudian meninggal terakhir di alam manusia nah itulah awal mula manusia berasal dari alam brahma terutama adalah abbasara nah awal-awal manusia ini seperti yang diceritakan di dalam kitab tipitaka diga nikaya yaitu aganya suta itu tidak hanya sekedar yaitu satu atau dua ya umumnya mereka-mereka yang meninggal dari abbasara ya terlahir di alam manusia jadi mereka itu terlahir bukan melalui kandungan tetapi sepuntan jadi harus diingat bahwa manusia pun juga bisa terlahir secara sepuntan jadi tidak hanya secara kandungan tetapi ada beberapa kasus dimana manusia terlahir secara sepuntan nah salah satu adalah awal-awal manusia ini terbentuk yang berasal dari alam abbasara ini mereka jadi bukan satu tetapi mereka meninggal dari sana lahir disini secara sepuntan dan awal-awal mereka terlahir sebagai manusia mereka itu hidupnya melayang-layang ya kita tahu bahwa bumi ini seperti seperti yaitu air ya memang air jadi hanya kumpulan air nah mereka hidupnya melayang-layang nah karena kekuatan konsentrasi mereka kekuatan kebajikan mereka kekuatan mereka yang baru terlahir dari alam abbasara mereka hidup melayang-layang dengan badan yang bercahaya dan mereka tidak perlu makan makanan secara yaitu kasar mereka bisa bertahan dengan apa dengan yang disebut pitibaka pitibaka artinya makanan yang itu kegiuran artinya dengan batin yang tergiur dengan batin yang diselimuti pitibaka itu yang menjadi makanan mereka mereka bertahan karena pitib mereka bertahan karena batin mereka dan mereka mengalami kehidupan seperti itu dalam jangka waktu yang sangat-sangat lama jadi kalau kita bicara tentang umur manusia salah satu umur yang tidak ada batasannya adalah manusia manusia itu memiliki umur yang tidak terbatas artinya bisa pendek sekali baru dalam kandungan langsung meninggal bisa panjang sekali berjuta-juta tahun bisa terjadi umur manusia nah mereka hidup begitu dalam jangka waktu yang sangat lama nah dikatakan pada waktu itu belum ada siang malam belum ada matahari belum ada bulan belum ada tahun dan sebagainya dan mereka juga belum dikenal sebagai wanita dan pria karena apa badan mereka bercahaya dan ada kemungkinan ada yang mengatakan bahwa kenapa tidak ada siang dan malam kenapa tidak ada matahari tidak ada bulan tidak tampak ya belum tampak karena badan mereka bercahaya ya seperti kalau kita misalnya berada di tempat malam-malam ya kita berada di tempat yang yang bercahaya kita tidak bisa melihat bintang nah karena mereka itu hidupnya bercahaya badan mereka bercahaya maka ada mengatakan kemungkinan itulah yang membuat bulan dan bulan matahari bintang tidak tampak tidak kelihatan bukan berarti tidak ada tapi memang tidak tampak tidak kelihatan nah tetapi setelah sekian lama setelah sekian lama ada beberapa makhluk manusia ini mencoba untuk mencicipi bumi nah dikatakan bumi pada waktu itu seperti air susu yang setelah beberapa lama didiamkan jadi kalau kita membuat minuman dari air susu setelah beberapa lama didiamkan apa yang terjadi permukaan dari air susu itu seperti ada selaputnya nah disitulah dikatakan demikian kemudian ada beberapa orang manusia yang awalnya hidup bercahaya kemudian mencoba mencicipi nah dicicipi kemudian dirasakan di lidah mereka wah enak rasanya manis rasanya enak sekali nah kemudian yang lain-lain juga ikut ya karena keserakatan yang lain-lain juga ikut nah begitu mereka sudah mulai mencicipi makanan yang ada di bumi nah disebutkan dalam kitab yang sama dalam suta yang sama nah kemudian cahaya mereka hilang nah cahaya mereka mulai hilang nah jadi badan mereka sudah mulai lebih kasar tapi belum kasar sekali ada evolusi juga badan mereka itu sudah mulai kasar nah karena perbedaan sudah mulai tampak maka mereka sudah bisa menengarai ada yang cantik ada yang kurang cantik ada yang elok ada yang kurang elok begitu melihat perbedaan demikian wah yang merasa dirinya lebih tampan lebih cantik lebih indah kemudian merendahkan yang kelihatan tidak lebih indah kesumbungan muncul kebencian terhadap yang tidak indah muncul jadi ada keserakahan ada kebencian juga berkembang kesumbungan juga berkembang mengapa demikian karena moha delusi karena ketidaktahuan maka lo badan moha sudah mulai berkembang nah setelah sekian lama dikatakan karena keserakahan mereka maka bumi ini juga mengalami evolusi mengalami perubahan yang tadinya makanannya itu seperti tadi selaput susu yang dipanaskan setelah beberapa saat ada selaputnya kemudian tumbuhlah tumbuhan yang lain ya seperti ya dijadikan sebagai makanan yaitu seperti jamur seperti cendawan dan mereka juga mulai makan dan rasanya juga sama rasanya itu enak rasanya manis seperti madu seperti mentega nah dikatakan sebagai mentega kelas satu kelas-kelas yang paling tinggi seperti madu murni rasanya manis jadi rasanya enak nah kemudian mereka dengan keserakahan mulai makan 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 dan makan nah lama kelamaan badan mereka semakin kasar kelihatan semakin kasar kesumbungan mereka juga semakin bertambah nah lama kelamaan tumbuhan yang seperti jamur cendawan itu pun juga hilang seperti yang tadi yang seperti selapuk susu itu juga hilang yang sekarang juga hilang ketika hilang kemudian tumbuh tumbuhan seperti bambu yang juga warnanya juga putih dan mereka juga mulai makan dan rasanya juga manis sama seperti yaitu yang tumbuhan yang pada awal tetapi lebih kasar lagi semakin mereka makan zat bumi atau makanan yang di bumi tersebut semakin keserakahan itu muncul semakin kesumbungan juga muncul karena tubuh mereka juga semakin kasar maka perbedaannya juga semakin kelihatan semakin tampak nah sehingga dengan keserakahan mereka bumi pun juga mengalami evolusi mengalami perubahan tumbuhan yang seperti cendawan seperti babu ini lenyap kemudian barulah kemudian muncul yaitu tanaman padi nah dikatakan muncul tanaman padi tetapi awalnya padi ini pun juga berbeda dari padi zaman sekarang nah dikatakan padi pada zaman itu pada awal-awal itu dikatakan tidak memiliki skam tidak ada kulitnya dan begitu dipetik itu langsung masak jadi dipetik langsung masak langsung bisa dimakan nah ketika mereka mulai makan tumbuhan yang sekarang kita kenal sebagai padi walaupun berbeda dari zaman dulu ya sesuai dengan apa yang disampaikan dalam kitab agaknya juta nah tubuh mereka semakin kasar semakin kasar dan perbedaan antara pria dan wanita juga menjadi tampak menjadi tampak nah ketika perbedaan wanita dan pria itu tampak kemudian muncullah nafsu muncullah ketertarikan yang merasa dirinya wanita tertarik dengan pria karena berbeda yang merasa dirinya pria tertarik dengan wanita karena tampak berbeda muncullah ketertarikan nah ketika muncul ketertarikan maka disitulah dikatakan mulailah mereka melakukan yaitu hubungan intim pria dan wanita nah pada awalnya ketika ada orang-orang demikian itu mereka itu yang teman-teman lainnya itu merasa itu sesuatu yang buruk sekali sehingga apa dicacimaki disuruh keluar dari tempat tersebut nah karena mereka yang melakukan tersebut itu diusir nah lama-kelamaan apa yang terjadi supaya tidak kelihatan mereka membuat rumah nah sehingga rumah yang sebenarnya dibuat itu dibuat untuk apa kalau kita mengacu pada agaknya suta awalnya itu rumah itu dibuat dibangun itu adalah untuk apa untuk menyembunyikan perbuatan mereka agar tidak terlihat oleh yang lain walaupun sekarang kalau kita berbicara rumah kan ya tidak hanya untuk menyembunyikan hal yang seperti itu tapi juga dibuat seperti indah dan sebagainya tetapi awalnya demikian nah ketika mereka sudah mulai yaitu makan padi makan yaitu beras mereka juga kemalasan juga semakin muncul yang awalnya itu mereka itu mengambil misalnya siang langsung dimakan kemudian ngambil lagi pagi kemudian dimakan nah mereka mulai apa mulai mengumpulkan sudah lah kita ambil ambil sore kemudian untuk besok juga mulai mengumpulkan jadi mulai malas nah ketika kemalasan terjadi dikatakan tumbuhan juga mengalami perubahan mengalami evolusi yang tadinya itu tidak ada sekam tidak ada kulit yang tadinya itu ketika diambil sudah matang kemudian mulai ada kulitnya nah mulai kemudian ada yaitu sekamnya dan yang awalnya itu langsung bisa masak kemudian diambil sekarang baru besok akan masak dan seterusnya demikian sampai pada akhirnya tumbuhan mengalami evolusi yang yang mana mempunyai umur yang jauh lebih panjang untuk bisa masak nah mereka mulai mengumpulkan mengumpulkan dan mengumpulkan pada akhirnya ya bidang tanah yang ada tumbuhannya ini dibagi-bagi dipilah-pilah ketika dibagi-bagi kemudian muncul kesalahan yang lain ada beberapa orang yang melihat tumbuhan milik orang lain kemudian dicuri nah disitulah kemudian muncullah muncullah raja jadi mereka mengumpulkan yang mereka berkumpul kemudian menunjuk satu orang dijadikan sebagai pemimpin mereka untuk apa untuk memberikan hukuman yang mencuri untuk memberikan reward memberikan hadiah kepada mereka yang yang berbuat baik nah jadi disini bagaimana manusia itu mengalami evolusi dari awal yang sebenarnya kelihatannya lebih lebih baik tetapi kemudian karena keserakahan kebencian kesembungan karena kebodohan kemudian mengalami perubahan dan perubahan mereka tidak hanya fisik tetapi juga perubahan yang membawa pengaruh kepada alam membawa pengaruh kepada yaitu bumi itu sendiri yang kita perhatikan dalam khutbah lain juga dikatakan ternyata ternyata berbagai macam musibah yang terjadi di katakan di lenggiman sekitar kita juga karena apa kejahatan manusia nah dikatakan semakin manusia itu jahat tidak baik tidak punya moralitas maka akan semakin banyak musibah akan semakin banyak bencana alam nah demikian pula kita memperhatikan awal mula manusia yang di bumi ini awalnya itu mereka ya kelihatannya baik sekali dari alam abasara tetapi kemudian lama-kelamaan karena keserakahan karena kebencian karena kesembungan nah kemudian mereka menjadi yaitu ya perilaku mereka berubah kemudian bumi mereka juga berubah katakan bumi sekarang pun juga berubah karena perilaku yang berubah karena katakan kondisi kualitas batin manusia secara umum juga berubah dari yang baik kemudian mengalami degradasi mengalami penurunan moralitas dan itu yang mengubah tidak hanya mengubah perilaku manusia tapi juga mengubah yaitu alam semesta nah jadi kalau kita perhatikan asal-usul manusia yang sekarang adalah dari alam abasara tetapi pertanyaannya adalah apakah dari alam abasara ini adalah awal manusia nah itu juga tidak ternyata awal manusia pun juga bukan dari abasara yang dari alam abasara pun juga berasal dari alam lain kalau kita rujuk lagi dan lagi yang kita dari alam abasara umpamanya dari alam abasara pun juga dari alam lain yang dari alam lain juga dari alam lain dan kalau kita rujuk lagi kita traceback kita katakan menjejaki kebelakang lagi setiap individu setiap manusia bahkan setiap makhluk maka sang buddha mengatakan bahwa awal mula sangsara awal mula pengembaraan setiap makhluk itu tidak diketahui memang sepertinya awal manusia awal mula manusia yang di bumi sekarang itu dari alam abasara menurut agama buddha dari alam abasara tetapi yang malau dari alam abasara pun juga berasal dari alam lain dan akan terus demikian nah kita masing-masing individu masing-masing makhluk masing-masing manusia itu juga telah mengalami kelahiran yang begitu banyak lahir mati lahir mati yang begitu banyak bahkan uncountable bahkan tidak bisa dihitung maka sang buddha mengatakan dalam salah satu kutbah ya dalam satu kutbah yaitu di dalam terutama di dalam sang yuta nikaya anak mataga sang yuta dalam salah satu yaitu bagian dari sang yuta nikaya anak mataga sang yuta nah sang buddha mengatakan begini ini saya baca dalam bahasa pahli anak matagoyang bikawi sang saru wahai marabiku pengembaraan disini yang dimaksud adalah pengembaraan dari makhluk itu tidak diketahui tidak diketahui awalnya jadi pengembaraan makhluk itu tidak diketahui awalnya nah sang saru itu adalah pengembaraan titik awal bagaimana makhluk-makhluk yang dirintangi atau ditutup oleh awidja awidja niwaranang dan juga diikat oleh tanha tanha sang yu janang itu tidak diketahui karena sudah mengembara sudah berkelana begitu lama dalam pengembaraan pengelanaan yang begitu lama makhluk-makhluk ini awal mulanya itu tidak diketahui nah bagaimana sang buddha mengatakan demikian ada berbagai macam perumpamaan seperti misalnya dalam kutbah yang tadi saya sebutkan ada satu kutbah yang tina kadha suta kutbah tentang tina tina itu artinya rumput kadha itu cabang jadi dikatakan begini isa muda mengatakan kalau seandainya semua rumput semua ranting semua cabang yang ada di seluruh jambu dipa yang ada di seluruh India dikumpulkan menjadi satu kemudian dihitung satu persatu ini ibuku ini nenekku ini ibu nenekku dan seterusnya bisakah kita bisa menyelesaikannya tidak bisa sementara kita belum habis menghitung ada beberapa yang sudah hancur dan ada beberapa yang sudah tumbuh kita tidak bisa menyelesaikannya kenapa nah ini untuk mengetahui bahwa kehidupan kita sebagai manusia sebagai makhluk di alam pengembaraan ini itu sudah begitu lama tidak bisa dihitung dan juga perumpamaan lain kalau misalnya bumi ini kemudian diambil perkepal jadi di India ada buah namanya buah jujubi nah buah jujubi itu kalau kita boleh mengatakan misalnya buah apel bumi ini ya bumi ini kemudian diambil dibuat bulatan-bulatan menjadi banyak apel yang terbuat dari bumi ini kemudian kita hitung satu persatu wah ini ibuku ini nenekku ini ibu nenekku ini nenek dari nenekku misalnya begitu terus begitu apakah bisa selesai sulit untuk menyelesaikan mengapa ya karena terlalu banyak tidak bisa dihitung nah kehidupan kita itu seperti itu tidak bisa dihitung uncountable bahkan perumpamaan lain juga diberikan sang buda bertanya kepada para bantai kepada para siswa beliau seandainya ada tidak ya dikatakan air samudera bukan pertanyaan tapi pernyataan sang buda maaf jadi misalnya seseorang disuruh menghitung mana yang lebih banyak air yang ada di empat samudera dengan air mata dari seseorang dari kita masing-masing kita yang keluar ketika misalnya ibu kita meninggal nah dikatakan mana yang lebih banyak ternyata lebih banyak air mata kita ya coba bayangkan kalau kita menangis dalam satu kehidupan kira-kira ada berapa air mata ada satu dayung satu ember satu gentong kalau kita kita kumpulkan kita tidak tahu bahkan kita mungkin jarang menangis ataupun kalau kita menangis pun juga hanya beberapa air mata saja nah ternyata air mata kalau kita mau mengumpulkan selama pengembaraan dalam kehidupan kita digumpulkan itu melebihi air mata air yang ada di empat samudera sehingga apakah kita bisa menghitung sulit untuk menghitung bahkan pernah juga dikatakan kalau kita mau menghitung darah yang keluar ketika kita itu terlahir sebagai sekor sapi dan disembelih maka darah kita itu sudah melebihi air yang ada di empat samudera itu baru ketika terlahir sebagai sekor sapi belum lagi sekor kambing dan seterusnya melebihi air air yang ada di empat samudera sudah begitu banyak kehidupan kita itu sudah uncountable menurut ajaran samudera sudah uncountable sudah tidak terhitung banyaknya lantas bagaimana kita bisa mengetahui awal mula maluk ini terlahir awal mula maluk ini mengembara berkelana digelapkan oleh awijah diikat oleh tanah sulit dan itu bukan menjadi poin yang diajarkan sang buddha nah sehingga juga ada perumpamaan lain untuk mengetahui bagaimana sebuah kesiasiaan untuk memahami mengetahui awal mula setiap makhluk kita tahu bahwa kehidupan kita itu bahkan kalau kita itu hidup di alam-alam seperti alam brahma itu sampai berkalpa-kalpa sampai ribuan puluhan ribu kalpa dan apakah kita pernah terlahir di sana sang buddha mengatakan setiap makhluk pernah terlahir di alam-alam ini ya kecuali alam sudawasa kalau alam sudawasa itu ya hanya mereka yang mencapai keserjaan anagami tapi alam-alam lain baik alam yang paling rendah sampai alam yang paling tinggi setiap makhluk pernah mengalami nah terkadang terlahir di alam brahma yang di sana hidup sampai berkalpa-kalpa puluhan ratusan bahkan ribuan kalpa padahal satu kalpa saja itu sulit sekali untuk bisa menghitung jangka waktunya maka sang buddha pernah memberikan sebuah perumpamaan untuk mengetahui jangka waktu satu kalpa misalnya ada batu karang yang solid yang tidak ada ada bolongannya sedikit pun nah kemudian batu karang itu dikatakan memiliki panjang satu yajana tinggi satu yajana seperti kubus seperti bentuk kubus satu yajana nah kalau dihitung satu yajana itu dikatakan sekitar 16 kilometer bayangkan batu karang panjang tingginya lebar 16 kilometer dan itu solid kemudian ada satu orang setiap 100 tahun sekali membawa kain yang halus kemudian diusap dengan kain halus tersebut kalau dengan cara demikian setiap 100 tahun sekali membawa kain yang halus dan diusapkan dan ternyata kain halus batu karang tersebut hancur atau lenyap tidak tersisa bahkan dikatakan jangka waktu satu kalpah pun itu jauh lebih panjang lagi kita bisa membayangkan satu kalpah saja sudah panjang sekali dan kita pernah kalau sang buddha mengatakan dikatakan setiap makhluk itu itu pernah terkadang terakhir di alam rendah terkadang terakhir di alam yang tinggi jadi seperti dikatakan ketika sesuatu melimpar melimpar sebatang kayu kadang-kadang yang jatuh adalah ujungnya kadang-kadang yang jatuh adalah pangkalnya nah demikian terkadang kita makhluk-makhluk terakhir di alam rendah terkadang terakhir di alam lebih baik terkadang bahkan terakhir di alam yang boleh dikatakan alam aruba berapa terus demikian nah sehingga memahami mengetahui bahwasannya untuk melihat asal-usul kita malahkan tidak mengatakan asal-usul manusia untuk melihat asal-usul makhluk itu dikatakan awal titik awalnya itu tidak diketahui karena sudah begitu panjang maka justru ajaran sang budaya itu mengajarkan kita untuk sebenarnya tidak usah berpikir dari mana kita datang dari mana asal-usul kita tetapi justru sang budaya mengajarkan kita bagaimana sekarang kita mengakhiri duka penderitaan sang budaya memberitahuan kepada kita sebuah fakta yang mana kita itu kehidupan kita sudah uncountable sudah tidak bisa dihitung untuk apa supaya kita memunculkan apa nipida memunculkan semacam kemuakan ketidak tertarikan memunculkan supaya tidak memunculkan nafsu ragawi terhadap dunia supaya kita tidak melekat supaya kita segera mengakhiri duka penderitaan maka yang menjadi poin ajaran sang budaya adalah bagaimana sekarang saat ini kita diajak untuk mengakhiri duka melihat katakan awal mencoba untuk mengetahui awal mula kehidupan kita manusia makhluk itu sebuah kesiasaan tetapi bagaimana sekarang kita berusaha mengakhiri duka oleh sebab itu sang budaya mengatakan di beberapa khutbah beliau wahai barabiku karena tidak memahami tidak menembus empat kebenaran mulia atau katakan tidak menembus tidak memahami empat kebenaran ya tentu disini adalah empat kebenaran mulia demikianlah saya dan kalian telah begitu lama di gamadanang telah begitu lama berkelana dan mengembara nah disini sang budaya memberikan pemahaman kepada kita kita telah sangat lama mengembara dan berkelana di alam tumimba lahir dan dalam pengembaraan yang ini kita mengalami banyak duka mengalami banyak penderitaan mengapa bisa demikian karena kita tidak memahami empat kebenaran mulia makanya disini sang buddha mengajak kita memotivasi kita adalah bagaimana kita ini jadi alih-alih mencari tahu kapan awal mula kita itu ada tetapi tetapi mengajak kita untuk mengakhiri penderitaan yang muncul karena pengembaraan di alam tumimba lahir sang buddha masih mengajarkan kepada para siswa beliau untuk memiliki misalnya pembahaman mengetahui kehidupan kehidupan yang lampu tujuannya adalah satu tujuannya adalah supaya memunculkan apa memunculkan nibida memunculkan yaitu kemuakan karena melihat memahami bahwasannya kehidupan itu banyak duka kehidupan itu banyak penderitaan maka yang menjadi poin adalah bagaimana sekarang kita mencoba untuk mengakhiri duka mengakhiri penderitaan yang muncul yang terus timbul yang terus kita hadapi selama berada di alam tumimbal akhir dan dengan apa dengan memahami empat kebenaran mulia karena yang membuat kita terus mengalami tumimbal akhir mengalami duka penderitaan berkelana mengembara di alam tumimbal akhir yang begitu lama itu karena tidak memahami empat kebenaran mulia nah sehingga yang menjadi poin penting adalah bagaimana umat Buddha yang memeluk ajaran sang Buddha mencoba untuk memahami empat kebenaran mulia yang tentu salah satunya adalah berupaya hidup sesuai dengan jalan mulia jalan yang membawa seseorang untuk mengetahui apa itu duka yang membawa seseorang untuk mengetahui sebab duka dan melenyapkan sebab duka dan jalan yang membawa seseorang untuk mengakhiri penderitaan mengakhiri yaitu sebab yang menyebabkan penderitaan itu yang menjadi poinnya maka dalam beberapa kesempatan bagaimana beliau mengatakan kepada kita semua bahwasannya ketika ditanya pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya spekulatif termasuk adalah apakah alam semesta ini terbatas atau tidak terbatas kalau sekarang kan memang sains kan mencoba mencari tahu sebenarnya alam semesta itu terbatas atau tidak terbatas wah ditelus ditelus tidak ada ujungnya nah dalam agama Buddha ini pertanyaan spekulatif yang tidak membawa kepada pengetahuan tinggi tidak membawa kepada pembebasan maka ketika ditanya pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya spekulatif maka Sang Buddha mengatakan saya tidak membahas hal tersebut tetapi yang saya ajarkan tidak lain adalah empat kebenaran mulia karena itu yang membawa kepada pencerahan membawa kepada pembebasan membawa kepada Nibbana nah ini menjadi poin yang penting dalam ajaran Sang Buddha maka ketika kita berbicara bahkan tentang padijak samupada ya dalam padijak samupada kita diberitahukan ditunjukkan bagaimana manusia itu lahir mati lahir mati selama ada faktor-faktor yaitu yang terdiri dari 12 faktor disana maka manusia akan terus mengalami kelahiran mengalami kematian uncountable tidak bisa dihitung terus akan mengalami demikian dan tidak diketahui ujungnya kapan awijah muncul awal mulanya seperti yang tadi disampaikan oleh Sang Buddha tidak diketahui awalnya kapan awal mulanya itu awijah muncul tidak diketahui dalam padicat 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 12 faktor sebab musabab yang saling bergantungan nah disana kita ditunjukkan bagaimana manusia makhluk tentu tidak hanya manusia tapi semua makhluk terus mengalami kelahiran kematian kematian yang seperti tidak ada endingnya dan juga tidak diketahui awalnya karena faktor-faktor ini yang disana ada awijah ada tanha ada upadana berbagai macam kotoran batin yang membawa kepada yaitu pengembaraan di alam timbalah akhir makanya kemudian kudakung kita Sang Buddha berbicara tentang dua dasa anggapan padicat samupada kalau kita mengikuti dua dasa anggapan padicat samupada dalam artian mengikuti awijah yang kemudian memunculkan sangkara kemudian memunculkan vinyana dan seterusnya itu disebut sebagai micat padipada jalan yang salah maka tujuan dari kita memahami padicat samupada adalah bagaimana kita memotong tumimbalahir memotong kelahiran dengan cara apa ya jadi dengan lenyap mencoba bagaimana berusaha mengupayakan untuk melenyapkan memadamkan secara total avija itu sendiri ketidaktahuan itu sendiri sehingga pasangkara dan seterusnya itu terpotong nah itu disebut sama padipada maka sekali lagi bahwa ajaran sang buddha ini lebih menekankan memberikan prioritas kepada bagaimana saat ini sekarang kita berusaha untuk melenyapkan duka penderitaan dengan cara tentunya melenyapkan sebab mengapa kita menderita dengan kita memperhatikan jalan mulia beruncur delapan nah sehingga bapak ibu saudara saudara sekalian tentang pertanyaan asal usul manusia ya kalau kita berbicara manusia yang sekarang ya dikatakan sesuai dengan agenya suta ya tentu kita tidak tahu karena ini yang tercatat dalam teks agenya suta bahwa manusia ini ya awalnya dari alam abasara tetapi tentu dari alam abasara pun juga dari alam-alam lain juga nah kemudian kita masing-masing manusia ini pun juga ya secara kasat mata kita kita ya terbentuk karena apa ada gandaba ada ibu yang yang sedang subur dan ada katakan tadi percampuran pria dan wanita tetapi sebelum itu pun juga kita telah mengembara dalam kehidupan-hidupan yang lampau dan oleh sang muda dikatakan anama tega sangsara jadi bahwa pengembaraan yang begitu lama ini tidak diketahui awalnya nah sehingga yang paling menjadi penekanan adalah bagaimana sekarang saat ini kita sebagai manusia sebagai katakan umat Buddha ya berusaha untuk yang paling penting yang terpenting adalah berusaha untuk memperhatikan ajaran sang Buddha yaitu demi apa demi akhir segala bentuk penderitaan nah itu yang menjadi poin yang ingin saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini terima kasih dan semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami ya semoga kita semua maju di dalam dama sampai sata bawah tersuki tata semoga semua makhluk berbahagia terima kasih